Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surah Asyams A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama surah Asyams Kita runut dulu Dari Wa masuk ke Shin Shinnya sebarin angin Punya sifat namanya Tafasi Tafasi Wasya Wasya Wasyamsi Selalu hati-hati sama huruf yang sukun Salah satunya adalah huruf mim Ini mim bukan huruf pantul, jadi tidak boleh mantul Wasyamsi Bibirnya rapat lagi, jangan dilepas sebelum bunyiin si Wasyamsi Wasyamsi Wabuh Nah disini sering terjadi kesalahannya Yang pertama adalah di dod yang dibaca dal Waduh Nah itu keliru Ini dod bu Sisi lidah kiri atau kanan bertemu dengan gigi graham Kiri atau kanan Atau bisa pakai dua-duanya Gigi graham itu yang mana? Yang di kiri dan di kanan ya berderet ke belakang Jadi fokusnya, fokus suara, sumber suara dari sana Waduh 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 Nah ini juga sering tertukar Jadi hati-hati Biasanya H yang tipis ini Kebawah tebal Waduh 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 Gitu Atau yang gede kebawah tipis Bukan tipis tebal ya Ini sebetulnya dua-duanya huruf tipis ya H dan H itu Yang halus sama yang berat ya Atau kebawah dua-duanya jadi halus Waduh Waduh Nah itu keliru juga Jadi ini H yang pertama halus H H Banyak anginnya Keluarnya dari tenggorokan tengah H 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 Jadi ini H 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 Berhenti di H panjangnya 2 harokat. Nah kesalahan yang sering terjadi adalah Hnya tertekan. Termasuk ya saya sendiri yang masih kesulitan ketika berhenti di Mato B.I. Yang di ujung ya. Masih aja agak ketekan-tekan bawaan logat ya. Tapi sebetulnya itu keliru ya. Kalau ditekan itu seperti ada huruf Hamzah. Jadi kita belajar bareng-bareng aja ya. Waduhaha Waduhaha Lepasin. Wasyamsi waduhaha Wasyamsi waduhaha Walqamari idha talaha Ayat kedua Wal Lagi-lagi di huruf yang sukun jangan mantul. Jangan wale tapi wal Ujung lidahnya tempel ke gusi. Walqa Bukan ko tapi ko. Naikin pangkal lidah. Walqamari idha Ujung lidahnya gigit. Ujung lidah ketemu ujung gigi. Jangan idha Jangan lupa idha Tapi idha Dipis Iza talaha Iza talaha Sama ya. Tiap ujung Asyams ini Hanya dua rekat. Jangan tertekan. Tetep, tetep juga tertekan. Ya saya juga masih sama-sama belajar. Talaha Lepasin Wal qamari iza talaha Wal qamari iza talaha Wal nahari iza jallaha Ayat ketiga Wan ini alif, lam lewat Langsung ke nun Nunnya dengung dulu, tahan dulu Wan Jadi jangan buru-buru sekedar nekan Wan Nun punya sifat dengung, tahan dulu Wan Nah biasanya disini terjadi kesalahan H nya terlalu halus jadi Wan Masuk tenggorokan tengah Nah itu keliru H dari tenggorokan bawah Bawaannya berat, bergetar tenggorokan bawah kita Jadi ini Wan nahari iza Nah iza, iza Ujung lidah ketemu ujung gigi lagi Tipis saja Apa? Ujung lidah nyentuh ujung giginya Iza, iza Iza jallaha Di sini Di sini jah, jah Nggak boleh ada angin Lam tekan Jadi jangan jah, la, ha Tapi jel Tekan Jel Jel, la, ha Jel, la, ha Nah lagi-lagi di H H nya dua harokas Jangan tertekan Wan nahari iza jallaha Wan nahari iza jallaha Wal layli iza yagshaha Ayat keempat Wal la Nah lam tashdid ya Itu nggak perlu ditahan lama-lama Nggak usah Wal Nggak usah Jadi ini bukan huruf dengung Cukup tekan aja Wal la Wal layli iza Dha nya gigit lagi ujung lidahnya Iza, iza Iza yagshaha Nah ini juga sering terjadi kesalahan Di gain yang dibaca memantul Yagshaha Dan huruf G gitu Padahal bukan huruf G Gain itu dari tenggorokan paling atas Dialirin suaranya Yal Yalshaha Yalshaha Nah kalau ujung-ujung surah Asyams ini Sama ya Seperti ayat-ayat sebelumnya Hati-hati dua harokat Dan jangan tertekan Lagi-lagi kita Saya juga masih terus Belajar ya Wal layli iza Yagshaha Wal layli iza Yagshaha Wassamai Wama Banaha Ayat kelima Wassah Alif lam lewat dari waktu tekan kesah Wassamai Nah i nya ini pendek Hati-hati I nya jangan dibaca panjang Karena lagi mikir huruf depannya Wassamai Wama Nah itu keliru I pendek langsung lihat huruf waw Wassamai Wama Wama Banaha Nah sama H nya ya Dua harokat Banaha Wassamai Wama Banaha Wassamai Wama Banaha Wala Ardi Wama Taha Ayat ke-6 Wal Hati-hati Lam Jangan mantul Wal Ar Roknya tebal Ar Ar A A Ar Ardi A nya jangan sampai Ardi A nya ikut Jadi kayak mau bilang O tebal A A Ya buka Ar D D D Ini bukan Ardi Tapi Ardi Pakai sisi lidah Wama To To Tebal Ujung lidahnya tempel ke tempat tumbuh gigi seri Gigi seri yang atas ya Gigi seri itu yang tengah Nah belakangnya ada tempat tumbuh gigi Tempel ke sana Pangkal lidah naikin Jadi To Bukan to Tapi to To H H Nah ini sama kayak ayat 6 H nya yang pertama halus Yang kedua Baru yang berat ya H 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 Ayat ketujuh Nah ini fanya jangan dibaca wanap Bukan bibir ketemu bibir Tapi bibir bawah bagian Dalam ketemu ujung gigi seri atas Jadi ini ada anginnya ya Wanaf Tanuin ketemu waw Jangan lupa dengung dulu Wanaf siu Tahan Wanaf siu Wama sawwaha Nah ini waw tasdid itu sama kayak ya tasdid Jadi bacanya itu Kalau sebelumnya bukan tanuin Bukan nun sukun Gak usah ditahan lama-lama Saww Gak usah Ditekan aja dinaikin intonasinya Ditekan ke makronnya Sawwaha 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 Jadi kayak ada lonjakan nada gitu Ya Dari tenggorokan bawah Bawahnya bergetar Dan panjangnya cukup 2 rokat Wanaf siu Wa nafsiu wa ma sawwaha Wa nafsiu wa ma sawwaha Fa'alhamaha Fa'alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Ayat ke delapan Fa'al Fa'fa Ada anginnya Fa'al Alamnya jangan sampai fa'al Mantul Jangan ya Fa'alhamaha Ini ha Ini ha gede Fa'alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Kofnya jangan lupa pantulan Jadi jangan dibaca Wa taqwaha Tapi wa taqo Naikin pangkal lidah Pantulin Wa taqwaha Wa taqwaha Fa'alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Fa'alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Wa taqwaha Wa taqwaha Ayat ke sembilan Kod Kod Adalnya jangan sampai Kod Ditahan gitu Ditahan aja Tapi pantulannya gak ada Jadi pantulin Kod Kod Af Af Ada angin Af La'ha Af laha Jangan dibaca Af laha Tapi Af laha Dorong ya Dari tengah tenggorokan Anginnya keluarin Af laha Kod Af laha Kod Af laha Nah ini pendek Ya Men Nah ini nun ketemu zai Nunnya baca samar ke zai Jadi gak dibaca Man z Tapi Men Z K Dan ini zainya Z Kayak suara lebah Berisik ya Z Men Z Tekan Z Z K Ha Kod Af laha Men Z Z K Ha Kod Af laha Men Z Z K Ha Z Kod K Ba Men D Z Z Ha Ayat ke sepuluh W Kod W Kod K naikin Pangkal lidah W Kod Dahlanya Pantul W Kod K Nah ini K K Pangkal lidah Naikin Keluarnya dari tenggorokan Paling atas Nun ketemu dao Samar lagi ya nunnya Sambil dengung Men desah haa Waqad khab Men desah haa Waqad khab Men desah haa Kazzabat Ayat 11 Nah ini Tak sukun ketemu fa Bacanya jelas aja Jadi Ini gak ada hubungan tajwid Artinya tak ya keluarin dulu anginnya ya Sidah dulu terus keluar anginnya dulu Jadi kesalahan yang sering terjadi Ini kayaknya tuh gitu Kazzabat samu'a Itu enggak ya Jadi harusnya Kazzabat Keluarin dulu anginnya Kazzabat Baru kesak Memang kagok ya Kagok dari tak sukun kesak tuh Kazzabat Samu'a Nah ini ujung lidah ketemu ujung gigi Ujung lidahnya digigit Sa'a Samudu Bilpo'o Naikin pangka lidah Bilpo'o Nah kesalahan yang sering terjadi berikutnya Di huruf goen lagi Goen sukun Jangan mantul Jangan Bito'o Gowa Tapi Bito'o Dari tenggorokan atas Suaranya alirkan Bito'o H Berikutnya adalah Di huruf H Nah ini H Kalau yang belum tau Ini kan ada alis biasanya bacanya 5 atau 4 enggak ya, kalau berhenti walaupun ada alis bacanya cukup 2 atau bi-i aja, kenapa? karena hamzahnya ada di ayat 12 jadi dibaca 4 atau 5 karena nyambung sama hamzah karena berhubungan sama hamzah, depannya ada hamzah kalau berhenti ya sudah dianggapnya tidak ada hamzah maka hanya tetap 2 harokat ayat ke-12 idhih, dzalnya digit idhim, nak nunnya ganti bunyi am sambil nahan, sambil dengung idhim ba'atha ba'atha ash ash, barin angin ashkaha idhim ba'atha ashkaha Ayat ke-13 Ini fa keluar angin Ini ka pangka lidah naik Fa qala lahum Nah ini lepasin mimnya kalau ketemu roh jelas Lahum rasulullahi naqatallah Nah naqatallah Lohnya panjang Naqatallahhi wasuqayaha Nah ini kof jangan lupa pantulkan Wasuqa Wasuqayaha Fa qala lahum rasulullahi naqatallahhi wasuqayaha Fa qala lahum rasulullahi naqatallahhi wasuqayaha Fa kathabuhu fa aqaruhu fa aqaruhuha Fa qala lahum rasulullahi naqatallahhi wasuqayaha Fa qala lahum rasulullahi naqatallahhi wasuqayaha Fa kathabuhu fa aqaruhu fa aqaruhu fa aqaruhu fa aqaruhu ha Dari tengah tengah tenggorokan Alayihim Mim ketemu roh jelas lagi ya Jangan ditahan Alayihim rabbuhum Nah jangan terjebak ya Kalau mim ketemu bak tahan Dengung Rabbuhum bidham Nah sama disini tahan lagi Bidham bihim Mim ketemu fa lepasin lagi Jadi yang ditahan cuman Mim ketemu bak Atau Mim ketemu Mim Kalau Mim sukun Bidham bihim fa sawwaha Ini sama wawunya tekan Sawwa Fa sawwaha Fa kathabuhu fa aqaruhu ha Fa kathabuhu fa aqaruhu fa aqaruhu fa aqaruhu ha Nah disini airnya sampai tenggorokan dulu ya Tengah tenggorokan U Uqabaha Jadi jangan dibaca uqabaha Tapi uqabaha Wa la yakhafu fa aqaruhu 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 fa aqaruh Bismillahirrahmanirrahim wal-shamsi wa-duhaha wal-qamari iza talaha wal-nahari iza jallaaha wal-leil iza yagshaha wal-samai wa-ma-bana-ha wal-arudi wa-ma-tohaha wal-nafsi wa-ma-sa-wa-ha fa-alhamaha fu-juraha wa-taqwa-ha wa-da-af-la-ha-man-za-ka-ha wa-qad khab-man-da-sa-ha kathabat thamudu bi-tawa-ha idhim-ba'ath-ashqaha fa-qala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqayaha fa-qadabu-hu fa-qadu-hu fa-qadu-hu-ha fa-damdam-da-ma-alayhim ra-b-hu-hum bi-dham-bihim fa-sa-wa-ha wa-la yakhafu uqab-ha-ha sadaqallahul-azim alhamdulillahi robbil alamin sekian saja mohon maaf karena masih banyak kekurangan ya tapi kita sama-sama belajar terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh